Hai sebelumnya mari kita awalnya dengan baca pasir malam bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, berkata-kata-kata kita aturkan kebanyakan kuasa masyarakat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kapasiti building dan peningkatan kompetensi pegawai BPMD dan Siti Dewa, Yogyakarta dalam rangka mempersiapkan BPMD yang lebih baik lagi terutama dalam kita akan menyongsong lembaga baru BPMD yang sudah ditetakkan kemudian kita di bulan Juli 1 Oktober tahun 2022 ini calon nanti kita akan mengikuti penilaian BPMD yang dari kata terima kasih di Indonesia integritas wilayah birokrasi sih dan layan tema yang kita angkat kemudiannya kapasiti building ini adalah kebersamaan dengan semangat baru untuk melujukkan balai penjaminan utuh pendidikan provinsi daerah Siti Dewa, Yogyakarta yang berintegritas bersih dan melayani melalui tekat sali jingin berge sendro orang orang minggu semoga nanti kita bisa wujudkan dengan tersebut perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala kegiatan kapasiti building ini diikuti oleh seratus tiga belas orang pegawin tiga belas orang tidak dapat mengikuti kegiatan karena satu kesehatan dua penugasan kain dan ketika alasan lain yang dapat kita terima misalnya orang tua dan sebagainya kemudian tempat kegiatan nanti kita akan bertempat di Torokerto di Hotel Marosenang kita oponnya kemudian nanti opon yang ketiga di Batra opon yang ketiga nanti di Berbasari Panjir seolah kegiatan akan dilangsung selama dua hari mulai hari minggu nanti akan berakhir besok malam pukul dua puluh kita sudah sampai di demikian laporan kami dan untuk teman-teman ini Bapak ada sekitar 17 orang nanti yang akan berakhir dari dua titik pemberhentian yang satu di karing kemudian yang satu di tubuh pensil selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Kepala untuk memberikan arahan sambutan serta melepas teman-teman ini bersama-sama kunci pada pilih dan selamat selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat pagi selamat pagi selamat jangka yang kita selamat jangka selamat jangka melayu dan berkata teman-teman teman-teman sekalian bersama-sama mari kita selamat jasa dan bersyukur dan berkata wasi terutama dan berkata yang sudah memberikan kita dan nikmata terutama nikmat sehat jadi ada teman-teman kita yang menurut laporan yang sakit jadi kita patut bersyukur walaupun kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa sama-sama silatuh walaupun tiap hari kita silatuh ini silatuh yang dalam dalam apa ya komunitas yang besar semua karyawan di BPMB perlu kami sampaikan tadi sudah diutarakan oleh Pak Mustari Selamat Sumpah dan ini adalah mengatasi dihubungking dan mengatasi penekatan kompetensi SDM terutama diberuskan kepada yang menongsong BPMB ini menjadi komunitas pelaksanaan teknis yang insya Allah kita berjuangkan nanti menguruti BPMB ada beberapa hal ini yang selalu kita harus bertanya pada diri kita sendiri supaya apa supaya kita ini dalam berangkat peraksanaan pekerjaan ini sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi pertanyaan itu apakah kita bangga bekerja di BPMB yang diberi atau diberi ini pertanyaan ini apa kira-kira ini kita bangga dan berbagi siapa yang tidak bangga tidak ada ya jadi insya Allah sebagainya tapi kalau BPMB ini sangat baik apakah dunia ini bagian dengan hal-hal silahkan paksa kalau kita perlu untuk berkata yang dibuat baik dan mungkin selagi atau untuk daripada diri ini hari kita jawab pertanyaan itu BPMB BPMB sangat bangga dengan apa yang kita melakukan siapa ini introspeksinya ini untuk introspeksi ini kepada diri kita artinya apa apakah kita setiap hari dalam perjalanan pekerjaan ini sudah sesuai dengan aturan sudah sesuai dengan rumah sudah sesuai dengan tujuan organisasi dan lain sebagainya jadi kalau saya berharap teman-teman sekalian ini setiap hari mari pertanyaan itu kita selalu mulai pada diri kita pada diri kita untuk introspeksi apakah membangga kita ini bangga dengan apa yang kita lakukan insya Allah kalau pertanyaan ini bangga insya Allah jadikan akan membuat suatu pekerjaan tugas-tugas saya beri ini dengan COVID-19 yang yang tinggi itu itu satu hal yang perlu kita selalu bertanya pada diri termasuk saya 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 selalu mengatakan apakah lembaga saya ini bangga dengan apa yang saya lakukan semuanya jangan diteruskan kalau pertanyaan itu hasilnya negatif artinya lembaga tidak bangga berarti ini harus stop saya melakukan ini lembaga kita tidak membeli kebanggaan sama sekali stop apa yang kita lakukan jadi ini teman-teman sekalian saya berharap nanti dengan Pak Sudi Grifting ini semuanya mari kita bersama-sama untuk memujudkan BBMB ini lembaga baru jadi gini adalah kita saya Pak Mus semuanya semuanya baru karena nanti ini adalah lembaga baru dan semuanya nanti insya Allah akan dilantik apa ya bersamaan ya karena perubahan membuat ini mari kita bangun BBMB ini dengan setat yang sama dan saya berharap nanti kita bisa mendahului dari BBMB yang lain dengan kombener kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan secara berkuanitas inovatif untuk melayani masyarakat kemudian yang selanjutnya adalah mari kita sama-sama menjadi teman-teman teman-teman buat yang lain atau yang lain tetapi teman-teman itu mari kita membuat teman-teman ini untuk yang lain untuk sesama kita ya untuk sesama kita pimpinan ke karyawan atau teman-teman atau staff itu majib hubungan begitu juga teman-teman untuk teman-teman yang lain jadi 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 petemadana inilah yang usaha nanti bisa memujudkan kebersamaan kita sesuai dengan teman-teman sampai selanjutnya sampai senggut orang ikum yang tidak arti senggut itu orang di senggut orang Tuh, pokok, nggak ingkar. Sudah selencan untuk masalah, orang lain pokok. Jadi tolong ini, kondomong menteri ini mari ditambak lo, ya. Ditambak lo, supaya BPFB ini bisa menjadi renaga yang kualifikasi, ya. Karena sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa DIY ini adalah merupakan barumat terpendidikan. Ya, barumat terpendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian visi DIY ini sendiri juga menjadikan pendidikan kita ini menjadi yang nomor satu di Asia Tenggara. Jadi, mari kita sama-sama membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah untuk menunjukkan ini. Terima kasih, saya kira itu. Dan saya sampaikan. Dengan pengucapkan di sini, lahir Rp. 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 Kegiatan tapas DPD, dalam rangka peningkatan kompetensi aslinya yang ada di BPFB ini, yang dilakukan saat ini, hari ini, sampai dua hari ke depan, ya, sampai besok. Dengan izin teman-teman sekalian, mari kita buka dengan mengucapkan maklumat lafal, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan nanti, ini benar-benar, seorang tua, menjadi kita, menjadi tim yang kita, ya, menjadi tim yang saling asing, saling asang, dan saling asuk, tidak saling menculiknya, insya Allah, saya akan membawa ke BPFB dengan profesional. Ya, saya tidak akan, jangan takut, ya, nanti dikira apa, misalnya, saya cedak dalam pangkong, nanti dikira, ya, saya orang yang profesional. Ya, kalau yang, apa, yang berkinerjanya, kita dorong. Yang tidak berkinerjanya, kita dorong juga, gitu. Kita dorong juga untuk berkinerjanya. Jadi, kita satu tekan, satu tujuan, jangan sampai keluar dari rel, dari gerbong. Nah, saya berkajiban, kalau ada yang keluar dari rel, dari gerbong, saya, selama pimpinan, berkajiban untuk menarik ini, supaya bisa masuk gerbong kita. Jadi, tidak saya takut, ya, hari kita saling mengingatkan, termasuk pimpinan juga diingatkan, ya, sah hukumnya. Kalau pimpinan melakukan kesalahan, tolong ingatkan, jangan dibiarkan. Kalau Anda membiarkan, berarti dosanya sama. Dari dosanya sama. Jadi, itu ya, kita saling mengingat. Terima kasih. Saya akhiri, Mbak Bila Ito Bik Bandai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala, dan Bapak Ibu untuk semangat kita. Kalau saya bilang Yogyakarta, jawabnya apa, Bapak Ibu? Gak ada jempol, ya.